walaikumser Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya guys Cha'amu Jib di Cha'amu Jib TV jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Oke kali ini kita akan mereksan sebuah video Keluarga hebat yang ada di Malaysia Bertarannum Allahuakbar Memang terbaik Dari UAZ Legacy TV Dan disini Tarannum travel with my family Makamad Nahawan Allahuakbar Ini meskipun di dalam perjalanan Meskipun di dalam kereta Keluarga ini tetap bertarannum Mengajarkan bagaimana Agar supaya keluarga kita itu Cinta kepada Al-Qur'an Kalau istilahnya keluarga Kur'ani ataupun keluarga yang Menghafal Al-Qur'an dan lain sebagainya itu Udah banyak ya di Indonesia maupun di Malaysia Tapi yang istimewanya adalah Keluarga ini adalah bertarannum guys Kori ya guys ya Menggunakan nada-nada Bayati, Nahawan, Hijaz, Jiharkah Dan lain sebagainya guys ya Allahuakbar Dan ini keluarga sangat-sangat keren sekali Ini wajib kita tiru juga guys Semoga keluarga kita bisa seperti ini juga Tentunya orang tua harus belajar juga ya Ketika kita ingin mendidih anak kita Kalau ayah dan ibunya juga harus belajar Jadi kita bisa untuk mengajar anak kita Seperti itu Kalau tidak itu dikursuskan seperti itu Mencari kori'ah gitu kan Yang memang betul-betul mahir Lalu kita didih anak kita Dengan les ataupun kursus Seperti itu Sehingga anak kita itu mencintai Al-Qur'an Ingat bahwasannya Al-Qur'an itu Ya ti syafi'an li ashabi Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat Untuk memberikan syafa'at kepada orang yang membacanya Kepada orang yang mencintai Al-Qur'an Seperti itu guys ya Nah langsung saja saya sudah penasaran guys Bagaimana istilahnya keadaan Ataupun bagaimana video Yang ditampilkan oleh keluarga ini Jom kita tengok videonya guys Let's go Masya Allah Ini masih kecil banget Allah, 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 Allah Teruskan Arifah Allah, Allah, Allah Semua sekali Satu, dua, mulai Allah Allah, 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 Allah Al-Qur'an ini Kepala Muhammad Az-Zifar Allah. Allah. Allah salli'ala. Okey cepat-cepat Abang Ha. Okey Abang Ha. Mah. Allah, 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 Allah. Abrah, yallah, yallah, yallah. MasyaAllah, MasyaAllah. MasyaAllah, MasyaAllah, besangan, besangan, MasyaAllah, MasyaAllah. Kaka, kaka. Haa, Muhammad Azbarni. Wa wajadakubu ila'um fahadah Wa wajadakubu ila'um fahadah Salah. Nari. Nari lagi. Nari. Amat ni. Haa. Allah. Fokuslah. Allah. Salah, salah. fokus, fokus. Wa wajadakubu wa wajadakubu ila'um fahadah. Dia tak tahu dia. Tak sadar. Wa wajadakubu wa wajadakubu wa wajadakubu Okay, faham al-yati semua kali. Semua dah berakhir. Faham. Allah. Walau'udu al-yati della fa na boom a', وَأَمَّا السَّارِيَ فَدَا تَيْمَهَا Allah وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ Oke guys kalau kita lihat ya Allahummarhamun Nabi Al-Quran Kalau kita lihat Muhammad Azbar ini 3 tahun yang lalu kalau teman-teman tahu ya Ini videonya di upload 3 tahun yang lalu dan sekarang dia juara internasional guys Juara terbaik guys ya juara terbaik internasional Jadi adik Muhammad Azbar ini juara satu terbaik ya Dan yang juara duanya adalah dari Indonesia Pokoknya kakak berade antara Indonesia dan Malaysia ini senantiasa bersama seperti itu ya Mau dalam apapun seperti itu terutama dalam hal agama itu memang terbaik memang Allahuakbar dan itulah tadi ya penampilan dari keluarga ini yang sangat memukau dan sangat menginspirasi Saya juga istilahnya dalam kereta saya juga karena sering menonton daripada wazlai ghazi ini Jadi di dalam kereta saya juga mengaji macam itu ya Mengajarkan anak-anak saya untuk mengaji juga ya kan Alhamdulillah yang besar itu dah hafal al-ikhlas dah hafal al-fatihah Sedikit demi sedikit lah salawat-salawat kita boleh hafal macam itu Dan mengajarkan budak-budak kita anak-anak kita itu untuk mengenal macam itu Al-Quran dan juga bagi Nabi Muhammad SAW Itu yang sangat penting bagi anak-anak ketika kecil macam itu Dan saya belajar daripada Al-Ustaz Ezra ini dan juga keluarganya Masya Allah dan semoga saya juga bisa melakukan hal demikian ya Mengajarkan anak-anak saya untuk senantiasa cinta kepada Al-Quran ya Tartil Quran kalau saya nggak bisa taranum ya Mungkin hanya baca-baca biasa saja seperti itu guys ya Meniru daripada Sudis dan lain sebagainya seperti itu Ya kan imam-imam Mekah dan juga imam-imam yang ada di Indonesia seperti itu guys ya Ya seperti itu yang bisa dilakukan Sedikit demi sedikit kita sebagai ayah, sebagai orang tua, sebagai bapak ya Sama ibu juga ya kan Kita sama istri kita harus benar-benar klop dan harus benar-benar mendidik anak kita dengan konsep agama Karena kenapa disitu akan kembali kepada kita nantinya guys ya Berbeda halnya kalau kita tidak tahu menahu kita punya anak terus kita dibiarin aja gitu kan Nggak dididik secara agama hanya dididik dengan ilmu pengetahuan ataupun ilmu ya keduniaan Maka anak itu nggak ngerti ya kan Ada sebuah kejadian itu yang mana ketika orang tuanya meninggal pun mereka itu tidak bisa mengaji guys Itu yang sangat-sangat dirugikan seperti itu Yang kita harapkan adalah anak kita itu memberi manfaat kepada kita tentunya dengan Jadi anak soleh yang senantiasa mendoakan seperti itu Jadi anak soleh itu tidak hanya istilahnya dia apa namanya guys ya Duduk di rumah gitu Tidak ya kan Anak soleh itu adalah anak yang memberi manfaat ketika orang tuanya sudah tidak ada Seperti itu Orang tuanya ada memberi manfaat ketika tidak ada pun dia memberi manfaat Manfaat apa? Manfaat dengan agama Islam seperti itu Agama yang mana membuat kita itu bahagia dunia akhirat Banyak kejadian ataupun kisah-kisah yang disampaikan oleh sheikh oleh ulama-ulama itu Bahwasannya ya Ulama bermimpi seperti itu Ada seorang yang istilahnya orang tua yang sangat senang di alam barzahnya itu Karena kenapa anaknya itu pencinta Al-Quran setiap hari membaca Al-Quran Nah itulah yang dikatakan Senantiasa mendoakan kedua orang tua Dan pahalanya mengalir karena kita senantiasa mengaji Ya Senantiasa berdikir Senantiasa bersolawat Dan senantiasa juga melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai muslim Seperti itu Beda halnya ketika anak kita itu jauh daripada Allah SWT Jauh daripada agama Maka tidak akan memberikan manfaat kepada kita Bahkan ketika anak itu bermaksiat Kita juga akan mendapatkan dosanya Na'udzubillah Oke itu saja video kali ini guys Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Terima kasih Ustaz Azra'in sekeluarga ya Dan buat teman-teman semua ya Kori-kori ah yang ada di seluruh dunia Terutama Indonesia, Malaysia, Brunei ya Dan juga Singapura Ada juga Thailand Seperti itu ya teman-teman sekalian Banyak sekali di seluruh dunia ini Dan mari kita doakan agar supaya mereka ini Diberikan kesehatan Diberikan kekuatan oleh Allah SWT Untuk senantiasa berdakwah dalam terandum Seperti itu Oke itu saja video kali ini Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai Saya Pemindu Dudry Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!